Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anjani Saya akan melakukan Message pada Ibu Nifas Disini Alat dan bahan yang kita sediakan Disini ada kursi, ada handuk Ada selimut, ada rumah terapi Minyak, ada waslap Bantal dan tempat tidur Disini Saya akan memperkenalkan diri do dan pasien Selamat siang Ibu Nama saya Bida Anjani Saya akan melakukan Pemijatan Nifas Ibu, bagaimana kabarnya Hari ini? Ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada, baik sebelumnya Saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu Ibu, bagaimana? Saya akan melakukan Ibu, setuju Sebelumnya Untuk pemijatan ini Kita mulai Dan beberapa langkah Saya akan melakukan APD dulu Mencuci tangan Setelah mencuci tangan Nanti kita akan mulai Cara kerjanya Ibu, Ibu bisa tiduran ya Mempersilahkan Klien mempukai baju dan berannya Ketika ini Terus Memposisikan Klien dengan Memakaikan kemben Message Dan menutup Selimut Mempersiapkan Untuk message-nya Saya menggunakan minyak Aroma terapi Dan bisa Menyiapkan Musik Oke, sebelumnya Ayo Ibu, tiduran Ibu Menuangkan Notion message Kedalam tangan Dengan aroma terapi Di kedua telapak tangan Kita akan mulai Dengan Evolut Dengan Teknik ini Kita akan Ini Teknik ini Kita mulai Dengan Kediatan seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini untuk Mengurangi Nyeri Mengurangi Pegangan pada Masa Setelah itu Kita lakukan Seperti ini Dengan Glute Dengan pinggang Sampai bahu Di daerah bahu Di bawah Dari bawah Ke atas Seperti ini Setelah itu Di bagian sini Kita Kita melakukan Pemijatan di bagian sini Baik Setelah itu Ulangi gerakan Dengan Spira erektor Yaitu Menggunakan Kedua tangan Di Rapatkan Ibu jari Saling bersentuhan Dengan saling Menekan Sepanjang tulang belakang Dari pinggang Hingga bahu Setelah itu Pergelangan Gerakan Kuadran Lumbunun Dengan Sebanyak Lima Kali Lakukan Semua gerakan Sebanyak Lima Kali Setelah itu Petriasi Petriasi Di sini Yaitu Memberikan Daerah Tangku Sebanyak Tiga Kali Menarik Ke Daerah Bahu Jadi Tangku Menarik Ke Daerah Bahu Setelah itu Pemijatan Kecil Ini Dilakukan Kolumna Veterbalis Ke Arah Bawah Setelah itu Posisikan Telentang Telentang Lakukan Usapan Lembut Di daerah Bawah Pusat Hingga Ke Di daerah Bawah Pusat Sini Hingga Dengan Mengusap Kedua Trapak Tangan Di kolon Asendan Dan Desendan Menuju Arah Tengah Sebanyak 30 Kali Seperti Itu Setelah Itu Gerakan Tangan Telapak Tangan Menuju Ke Arah Tangan Atas Dengan Gerakan Petriasi Menemask Telapak Tangan Bawah Menuju Ke Telapak Tangan Dengan Cara Bergantian Selanjutnya Seperti Ini Jadi Di daerah Perut Di daerah Dekat Pusat Setelah Itu Dari Gerakan Sini Lakukan Gerakan Tapotek Menempuh Di daerah Pergelangan Tangan Hingga Kepang Kalengan Dibagi Menjadi Tiga Sisi Dalam Dan Sisi Luar Tengah Gerakan Petriasi Dengan Pemerah Dan Pergelangan Tangan Dengan Cara Bergantian Setelah Itu Gerakan Kaki Gerakan Kaki Kita Mengurut 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 Dari Bawah Ke Atas Seperti Ini Dilakukan Berulang Berulang Di kedua Kaki Dari Telapak Kaki Bawah Sampai Ke Atas Secara Di Kedua Sisi Jadi Dilakukan Secara Bergantian Dari Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Lakukan Pijatan Ini Berulang Kali Lakukan Pijatan Bunggung Kaki Secara Friksyen Menekan Sambil Mengusap Dari Pergelangan Kaki Sampai Ke Paha Dibagian Menjadi Tiga Sisi Jadi Dari Kaki Sampai Ke Paha Itu Permijatan Dilakukan Dibagi Menjadi Tiga Sisi Dilakukan Dengan Gerakan Friksyen Pekreasi Perah Putar Pada Zik Zik Dan Pergelangan Kaki Kepang Kalpahal Menyampaikan Klien Bahwa Sudah Selesai Jadi Ini Dilakukan Berulang Dilakukan Berulang Ibu Ini Gerakan Sudah Selesai Mari Ibu Setelah Itu Fase Terminasi Fase Terminasi Ini Yaitu Mengevaluasi Hasil Kediatan Ibu Gimana Hasilnya Setelah Saya Pijat Tadi Oh Iya Agak Enakan Ya Bu Ya Ini Memang Mengurangi Kelelahan Di masa Nifas Setelah Itu Nanti Kita Akan Seminggu Lagi Kita Akan Pijat Kembali Ya Nanti Saya kontrak Waktu Seminggu Lagi Ibu Bisa Datang Di klinik Saya Kembali Setelah Itu Mendokumentasikan Hasil Kegiatan Telah Dilakukan Kegiatan Pijat Ini Pijat Nifas Dengan Ibu Eca Pada Hari Minggu Tanggal 20 Februari 2022 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih